Kina sama sekali tidak tahu bahwa Ezra sudah mengetahuinya dari Vito, yaitu kebencian antara mereka dengan Brion dan Tias di empat tahun yang lalu. Kina juga tidak tahu apa yang dipikirkan oleh Ezra di dalam hati. Kina teringat bahwa Brion baru saja mengatakan perkataan yang kejam. Terlihat jelas bahwa Brion masih memiliki dendam karena masalah tentang Tias masuk ke penjara empat tahun yang lalu. Ini membuat suasana hati Kina tanpa sadar berubah menjadi sedikit dalam. Tapi dengan cepat, Kina langsung menyesuaikan mentalitasnya, Kina tidak memikirkan beberapa masalah ini. Empat tahun yang lalu, Tias bisa masuk ke penjara karena tindakan yang dilakukan oleh Tias sendiri. Empat tahun kemudian, jika Tias masih ingin mencari masalah dengan mereka, Kina juga tidak akan takut pada Tias. Apakah ibuku agresif? Itu karena mereka sudah menyinggung ibuku. Kina tersenyum polos. Kina berkata pada Ezra sambil mengingat kembali, Aku ingat saat aku masih SD. Begitu temanku menggertakku, kemudian aku pulang sekolah di sore hari. Setelah ibuku tahu masalah ini, ibuku bahkan tidak memasak. Ibuku langsung mengambil pisau dan pergi ke rumah temanku itu. Ibuku benar-benar mengambil pisau. Ibuku membuat temanku dan keluarganya merasa sangat ketakutan. Mereka tidak hanya meminta maaf, tapi juga membayar biaya pengobatan. Kemudian temanku itu akan bersembunyi dariku saat melihatku. Ibu sudah menyayangi Kina sejak Kina masih kecil. Begitu Kina melakukan kesalahan, ibu bisa memarahi dan memukul Kina. Tapi jika orang luar berani menggertak Kina, ibu pasti akan melawan pihak lain. Begitu memikirkan masa lalu, hati Kina terasa hangat. Ibu sangat menyayangimu, Ezra membuat kesimpulan. Sekarang ibuku paling menyayangi Clayton, Kina berkata sambil tersenyum. Setiap kalinya saat bertelepon dengan ibu, sebagian besar percakapan akan membicarakan Clayton. Ibu selalu sangat sabar untuk mengingatkan sesuatu kepada Kina. Ezra mengira bahwa Kina cemburu. Ezra berkata, tidak apa-apa, aku paling menyayangimu. Wajah Kina tiba-tiba memerah. Kina tidak berani melihat Ezra. Kenapa pria ini tiba-tiba membicarakan perkataan yang mesra? Kita, kita pergi makan saja, aku sudah sedikit lapar. Kina mengalihkan topik pembicaraan. Malam ini, Kina langsung datang ke pesta ulang tahun kakek tanpa makan terlebih dahulu. Oke, setelah melihat wajah Kina yang memerah, Ezra ingin mencium Kina. Tapi Ezra hanya bisa berpikir saja, tempat ini tidak cocok. Selain itu, sekarang hal yang terpenting adalah membiarkan Kina makan dengan kenyang. Di sisi lain yang ada di ruang perjamuan, Tias berdiri berdampingan dengan tunangannya, Andreas. Mereka mengobrol dengan suara yang rendah. Setelah memperbaiki diri dengan latihan di dalam penjara selama empat tahun, ini membuat pemikiran Tias berubah menjadi semakin dewasa. Tias tidak sepolos empat tahun yang lalu, Tias sudah tidak memiliki gagasan yang tidak realistis lagi. Andreas dipilih oleh Brion untuk Tias. Pria ini lebih tua tujuh atau delapan tahun dari Tias, meskipun penampilannya tidak setampan fito, tapi cukup ganteng. Andreas merupakan seorang pewaris dari perusahaan yang sudah terdaftar di pasar. Kekayaan yang dimiliki jauh lebih tinggi dari keluarga Libra, bisa dikatakan bahwa kedua keluarga memiliki latar belakang yang sama. Tias tidak memiliki perasaan berdebar-debar terhadap pria ini, tapi Tias juga tidak menunjukkan sikap yang tidak suka. Tias tidak menolak, sebaliknya pria ini juga memperlakukan Tias dengan sangat baik. Jika tidak ada masalah, mereka akan bertunangan di akhir tahun ini, kemudian seharusnya akan menikah di tahun depan. Tias, tuan muda kedua Okto merupakan suaminya sepupumu. Andreas yang berdiri di sebelah Tias bertanya dengan nada yang sedikit penasaran. Uhem, Tias menjawab dengan nada yang dingin. Tidak menyangka bahwa kamu masih memiliki seorang sepupu. Sebelumnya tidak pernah mendengarmu membicarakannya. Andreas tidak menyadari bahwa emosi Tias sudah berubah. Andreas tetap berkata, Tias sama sekali tidak mengerutkan alis. Tias menahan ketidaksabarannya dan menjelaskan, sebelumnya sepupuku pernah menghilang selama empat tahun. Semua orang mengira bahwa sepupuku sudah mati. Sepupuku baru kembali dalam waktu dekat-dekat ini. Setelah berpikir sejenak, Andreas berkata, Tias, perusahaan kami memiliki proyek yang ingin bekerja sama dengan KRC Internasional dalam waktu dekat-dekat ini, tapi persaingannya sedikit besar. Kemudian Tuan Muda Kedua Okto merupakan suaminya sepupumu. Tuan Muda Kedua Okto merupakan saudaranya Tuan Muda Ketiga Okto. Kamu lihat bisakah kamu memberitahu sepupumu untuk membantu kami? Andreas sangat percaya diri dengan proposal yang diserahkan oleh dirinya sendiri. Andreas ingin menyuruh Tias untuk membantunya. Ini hanya sekedar untuk memastikan kerjasama ini. Jika bisa berhasil, itu bisa dikatakan sebagai tidak akan membiarkan orang luar untuk mendapatkan keuntungan. Setelah mendengarkan ini, ekspresi wajah Tias tiba-tiba menjadi dalam. Tias masih belum bertunangan dengan Andreas. Andreas sudah menyuruh Tias membantunya untuk mendapatkan bisnis ini. Selain itu, Tias dan Kina merupakan saingan. Andreas malah menyuruh Tias untuk memohon pada Kina. Ini sama sekali tidak mungkin. Tidak. Jika ingin mengatakannya, kamu bilang sendiri saja. Tias berkata dengan nada yang dingin. Tias berjalan pergi dengan wajah penuh ekspresi yang dalam. Karena perkataan yang dikatakan oleh Andreas ini, Tias semakin merasa bahwa Kina lebih rendah darinya. Demi apa Kina bisa menikah dengan pria yang begitu baik. Kemudian Tias memikirkan bahwa semua syarat yang dimiliki oleh tunangannya jauh lebih rendah dari Vito yang pernah dikagumi olehnya. Semakin memikirkannya, hati Tias merasa semakin marah. Hati muncul sedikit perasaan yang tidak suka terhadap Andreas. Brion terus memperhatikan semua gerakan di pesta perjamuan. Brion juga memperhatikan bahwa putrinya seolah-olah bertengkar dengan Andreas. Brion langsung bertanya dengan nada yang prihatin. Tias, apakah kamu bertengkar dengan Andreas? Andreas merupakan menantu laki-laki yang dipilih oleh Brion. Andreas terlihat cukup ganteng, dewasa dan juga tenang. Memiliki motivasi dalam pekerjaan. Hubungan keluarga sangat sederhana. Tidak ada kerabat yang berantakan. Kehidupan pribadi juga luar biasa. Tidak pernah melakukan tindakan yang melewati batas dengan wanita lain. Alasan kenapa masih lajang di usia 30-an, karena Andreas menyadari bahwa mantan pertamanya saat kuliah malah selingkuh dengan pria lain saat mereka akan menikah. Setelah putus, Andreas langsung fokus untuk berbisnis, sama sekali tidak memiliki pemikiran untuk berpacaran lagi. Dua tahun ini, Brion terus mendesak Andreas. Andreas juga merasa bahwa dirinya sendiri memang sudah harus menikah. Setelah melihat foto Tias, Andreas langsung menyatakan rasa sukanya pada Tias. Jadi masalah ini langsung berhasil seperti ini. Ekspresi wajah Tias menjadi tegang. Tias memberitahukan perkataan Andreas kepada elbunya. Kamu cukup menolak masalah ini dengan kata-kata yang lembut. Untuk apa kamu melampiaskan kemarahan pada Andreas? Brion sedikit mengerutkan alis. Brion membujuk Tias. Andreas juga tidak tahu kebencian antara kamu dan Kina. Andreas mengira bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Kina, sehingga Andreas baru menyuruhmu untuk membantunya. Nanti kamu membicarakan masalah ini dengannya saja. Lalu bilang bahwa Kina memiliki sedikit dendam padamu. Jika seperti ini, Andreas tidak akan menyuruhmu untuk membantunya mencari hubungan dengan KRC International lagi. Brion benar-benar sudah menganggap Andreas sebagai menantu laki-lakinya. Brion tidak berharap bahwa ada perubahan yang terjadi di pernikahan putrinya. Aku, setelah berpikir sejenak, Tias baru setuju, aku sudah tahu. Tidak peduli masalah apa yang terjadi, kamu harus menahan dulu. Semuanya dibicarakan lagi setelah kamu sudah menikah dengan Andreas. Brion tahu bahwa putrinya merasa tidak puas. Tapi bagaimana mungkin Brion merasa puas? Brion berbisik di sebelah telinga putrinya. Jangan menyinggung Kina, jika Kina berlari ke depan Andreas, memberitahukan masalah tentang kamu pernah masuk ke penjara, maka pernikahanmu akan hancur. Jika Kina membuat masalah yang lebih besar lagi, kamu juga bisa membayangkan konsekuensinya. Setelah putrinya sudah menikah, bahkan Andreas tahu bahwa putrinya pernah masuk ke penjara, saat itu sudah tidak bisa kembali seperti semula lagi. Bagaimanapun juga siapa yang tidak pernah melakukan kesalahan saat masih muda, selebriti wanita yang berpakaian rapi dan cantik di layar juga memiliki sisi yang kotor. Aku tahu tentang hal ini, ibu, kamu tidak perlu khawatir. Tias menahan kemarahannya, kemudian berkata dengan tenang. Setelah berpikir dengan teliti, syarat yang dimiliki oleh Andreas juga termasuk yang terbaik di antara orang-orang yang seumuran. Jika Andreas bisa tertarik padanya, bahkan Tias melawan Kina di masa depan, Tias juga tidak perlu khawatir bahwa dirinya sendiri tidak memiliki jalan keluar. Di sisi lain, Kina yang makan bersama dengan Ezra di sudut pesta perjamuan sama sekali tidak tahu pemikiran jahat yang dipikirkan oleh Brion dan Tias. Tidak lama kemudian, Clayton juga berlari menghampirinya. Clayton mengatakan bahwa dirinya sudah lapar. Clayton mengganggu Kina dan membiarkan Kina menyuapinya. Sangat sulit menemukan tempat sepi yang bisa berduaan dengan istrinya, tapi bocah kecil ini malah muncul di sini. Ezra benar-benar tidak sabar ingin menendang bocah kecil ini. Peluk anakmu, Kina memerintah Ezra. Meja yang meletakkan makanan sedikit tinggi, Clayton sama sekali tidak bisa melihat apapun. Uhem, Ezra mendengus. Ezra memeluk bocah kecil dengan wajah penuh ekspresi yang dingin. Ezra bertanya pada bocah kecil apa yang ingin dimakan olehnya. Clayton langsung merangkul leher dedinya. Clayton menunjuk ke arah makanan yang berkelas tinggi dan memberi isyarat bahwa dirinya sendiri ingin makan makanan itu. Kemudian Kina langsung mengambil makanan itu dan menyuap Clayton. Mulut bocah kecil ini menjadi sangat memilih. Melihat makanan yang berkelas tinggi, tetapi tidak selezat yang dibayangkan olehnya. Setelah mencicipinya, Clayton langsung menyuruh Kina untuk menyuap Daddy. Jika Clayton makan makanan yang lezat, Clayton juga akan menyuruh Kina makan. Tapi sebagian besar makanan masuk ke dalam mulut Ezra. Kina sama sekali tidak tahu pemikiran yang ada di dalam hati bocah kecil. Begitu melihat adegan di mana Ezra dan Clayton makan bersama, Kina merasa sangat hangat dan bahagia. Bagaimana mungkin Ezra yang cerdik tidak bisa melihat pemikiran anaknya? Hanya saja melihat wajah wanita itu penuh dengan ekspresi senang, Ezra menahan diri. Mereka tidak tahu bahwa adegan di mana mereka bertiga makan bersama malah membuat para tamu merasa sangat iri. Karena Kina tidak menyukai Brion dan Tias, jadi di pesta ulang tahun ini, mereka berusaha untuk tidak saling bertemu. Bahkan jika sudah bertemu, mereka juga mempertahankan kedamaian. Jadi tidak terjadi masalah apapun di acara ulang tahun ini, semuanya terlihat cukup harmonis. Begitu pesta ulang tahun selesai, setelah mengantar semua tamu pulang, Kina mengobrol sebentar dengan tetua Libra, sekarang baru pulang bersama Ezra, mereka pulang ke rumah Okto. Sekarang sudah malam, ayah dan ibu pergi ke rumah Okto untuk menginap sehari saja. Ezra menyetir mobil sambil berkata pada ayah Kina dan ibu Kina yang duduk di kursi belakang. Ibu Kina menundukkan kepala dan melihat cucu imutnya yang tidur di pangkuannya. Ibu Kina berpikir bahwa Ezra harus mengantar mereka kembali, kemudian kembali ke rumah tua keluarga Okto lagi. Ini sangat merepotkan. Kemudian besok merupakan hari minggu, tidak ada pekerjaan apapun, mereka juga berencana untuk pergi ke rumah Okto untuk melihat cucu. Baiklah kalau begitu, setelah memikirkannya, ibu Kina langsung menyetujuinya. Empat puluh menit kemudian, mereka tiba di rumah tua keluarga Okto. Ezra memeluk putranya yang sedang tidur untuk turun dari mobil, kemudian ibu Kina malah menarik Kina yang ada di depannya. Ibu Kina berkata pada Ezra dan suaminya, Kalian masuk dulu, aku ingin mengatakan sesuatu pada Kina. Kedua pria itu menoleh dan melirik mereka. Kedua pria itu juga tidak bertanya. Kedua pria itu langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Bu, ada apa? Kina melihat elbunya yang sedikit aneh. Kina bertanya dengan bingung. Kina, Dr. Kevin, ibu Kina tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah berpikir sejenak, ibu Kina baru berkata, apa yang dikatakan oleh Dr. Kevin tentang kondisi tubuhmu? Pemulihanku cukup baik, Kina menjawab dengan jujur. Kina mengira bahwa elbunya menyuruhnya untuk tinggal karena ingin mengatakan sesuatu yang penting padanya. Lalu, setelah ragu-ragu sejenak, ibu Kina baru berkata dengan suara yang rendah. Lain kali saat kamu dan Ezra kembali ke kota Leicester, kamu bertanya pada Dr. Kevin, apakah Dr. Kevin ingin datang ke sini untuk memeriksa tubuh ibu? Setelah mendengarkan ini, Kina segera bertanya dengan gugup, ibu, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak nyaman? Apakah kamu sudah pergi ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan? Jangan gugup, tekanan darah ibu hanya sedikit tinggi. Ini sudah merupakan penyakit yang lama, ibu sudah makan obat yang diresepkan oleh dokter di rumah sakit, tapi tidak ada efek apapun. Jadi ingin bertanya apakah Dr. Kevin, apakah Dr. Kevin memiliki waktu, atau aku akan pergi ke kota Zaun saat memiliki waktu? Ibu Kina segera membujuk putrinya. Sebenarnya yang paling penting adalah ibu Kina terus merasa bahwa Kevin sedikit tidak asing, tapi malah tidak ingat di mana mereka pernah bertemu. Sebelumnya tidak memiliki suasana hati yang khusus, tapi begitu mendengar perkataan yang dikatakan oleh Brion dan Tia semalam ini, ibu Kina tanpa sadar teringat Kevin, bahkan ingin bertemu dengan Kevin. Setelah mendengar ibu Kina berkata seperti ini, Kina tiba-tiba menghela nafas lega. Kevin seharusnya tidak akan datang ke kota Leicester. Sebelumnya Kevin mengatakan bahwa dirinya sendiri akan pergi setelah aku sembuh. Aku akan menelponnya besok. Aku akan memberitahu situasi ibu kepadanya. Jika Kevin benar-benar tidak datang ke kota Leicester, nanti baru menentukan waktu, kemudian akan merepotkan ibu untuk pergi ke kota Zaun. Setelah mendengar Kina mengatakan masalah tentang Kevin akan pergi, kelopak mata ibu Kina tanpa sadar berkedut. Pergi, kemana dokter Kevin akan pergi? Ibu Kina terus bertanya. Kevin tidak mengatakannya. Kevin selalu suka mengelilingi dunia, melakukan apapun yang diinginkan olehnya. Mungkin Kevin juga tidak tahu kemana dirinya sendiri akan pergi. Kina berkata sambil tersenyum polos, ternyata begitu. Ibu Kina mengangguk dengan lembut, kemudian tidak mengatakan apa-apa lagi. Sudahlah, bu, ayo kita masuk saja, kalau tidak ayah akan keluar untuk mencari kita nanti. Kina merangkul lengan ibu Kina. Kina membawa ibu Kina masuk ke dalam sambil tersenyum. Ayah Kina sama sekali tidak naik ke lantai atas, sebaliknya menunggu di ruang tamu. Begitu melihat ibu Kina dan Kina sudah berjalan masuk, ayah Kina segera berjalan ke sebelah ibu Kina. Kina sudah terbiasa dengan kehidupan orang tuanya yang mesra. Begitu melihat orang tuanya sudah berusia lima puluhan, tapi hubungan mereka masih sangat baik. Ini membuat Kina merasa senang dan iri pada orang tuanya. M. Saat Kina berusia lima puluhan, apakah Ezra akan memperlakukannya dengan sangat baik seperti sekarang? Setelah selesai memandikan anaknya, Ezra kembali ke kamar. Ezra menyadari bahwa lampu di kamar mandi menyala. Setelah ragu-ragu sejenak, Ezra berjalan ke arah kamar mandi. Di dalam kamar mandi, Kina berbaring di bak mandi. Kina bersenandung dengan suasana hati yang baik. Begitu melihat pintu kamar mandi dibuka dari luar, dan Ezra muncul di depan pintu, Kina ketakutan hingga segera menenggelamkan tubuhnya ke dalam air. Tapi untungnya, Kina sedang mandi busa, jadi tubuhnya sama sekali tidak terekspos. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kina yang hanya memperlihatkan kepalanya malah bertanya dengan nada yang waspada. Mandi, Ezra menjawab dengan nada yang tegas. Aku masih belum selesai mandi, kamu keluar dan tunggu sebentar. Kina berkata sambil memelototi Ezra, aku sudah tidak bisa menunggu. Setelah berkata, Ezra mulai membuka kancing bajunya. Hah, Kina secara tidak sengaja melirik dada Ezra yang tidak jelas. Setelah berteriak dengan panik, Kina berkata dengan nada yang sedikit panik dan gugup, jika tidak bisa menunggu, kamu pergi ke kamar mandi yang ada di kamar sebelah. Cepat keluar. Ezra sengaja masuk saat ini. Jika membiarkan Ezra berhasil, nanti Kina pasti tidak mempunyai tenaga untuk berjalan keluar dari kamar mandi. Aku hanya mandi, bukan merebut bak mandi denganmu. Ezra melirik Kina dengan tatapan yang tenang, Ezra melepaskan pakaiannya dan menggantungnya di gantungan baju. Kina tersedak, Kina tidak tahu bagaimana membantahnya. Setelah berpikir sejenak, Kina menunjuk jubah mandi yang ada di gantungan baju. Kina berkata pada Ezra, tolong membantuku untuk mengambil jubah mandi itu. Siapa yang kamu panggil? Ezra sengaja mempersulitkan Kina. Kina menggertakkan gigi. Kina berkata sambil tersenyum, Ezra, tolong membantuku untuk mengambil jubah mandi itu. Terima kasih. Jika tidak bisa menyinggung, Kina akan memilih untuk bersembunyi. Kina pergi ke kamar mandi yang ada di kamar sebelah untuk mandi. Aku sedang membuka ikat pinggang. Aku tidak mempunyai waktu. Kamu mengambilnya sendiri. Kina, dasar bajingan, setelah menarik nafas dalam, Kina menggertakkan gigi dan berkata dengan marah, Ezra, kamu tidak bisa menyentuhku selama sebulan.